Intro Halo anak-anak Surabaya dan anak-anak Jawa Timur pada umumnya Bertemu lagi dalam acara pagi ini Nah biar semangat anak-anak kita akan coba bernyanyi dulu ya Kita semangatkan pagi ini biar enggak loyo Habis tidur bangun loyo Kita semangatkan ya dengan bernyanyi bersama Ayo kita belajar, belajar sejarah daring Live streaming di SBO Surabaya TV Channel Belajar daring, tetap semangat, pantang menyerah Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu ucapkan selamat pagi bagi anak-anak yang beragama lain Pagi ini kita bertemu dalam acara Belajar bersama Belajar dari rumah bersama guruku Oke anak-anak, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah Ibu doakan Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan Perlindungan Keamanan Dan keberhasilan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa Anak-anak Perkenalkan Ibu puspitawati Pagi ini Ibu akan menemani anak-anak Belajar Dari rumah bersama guruku Dalam waktu 30 menit ke depan Oke anak-anak Kondisi ini Patut kita syukuri Kenapa? Meskipun anak-anak Dalam kondisi pandemi COVID-19 Di mana anak-anak tidak bisa belajar bareng-bareng dengan teman-teman Bapak ibu guru di sekolah Tapi anak-anak tetap bisa belajar secara daring Melalui acara televisi ini Acara ini terlaksana Atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dengan stasiun televisi SBO TV Anak-anak Kondisi ini Belum tentu bisa dinikmati oleh anak lain Kenapa? Karena ada banyak anak di daerah sana Mungkin yang tinggal di daerah perdesaan Pelosok Tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring Karena terkendala banyak hal Di antaranya Sarana-prasarana yang kurang memadai Kalau anak-anak Surabaya Ibu yakin Semuanya sudah punya smartphone Tapi bagi anak-anak yang hidup jauh di sana Jangankan untuk beli smartphone Untuk makan saja mereka harus bekerja keras Maka dari itu anak-anak bersyukurlah Kalian dalam kondisi seperti ini Tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring Di Surabaya Jaringan wifi Banyak di mana-mana Di tempat umum tersedia Kalian bisa menikmati jaringan wifi itu secara gratis Tapi yang tinggal di daerah gunung Mereka harus naik Untuk bisa mendapatkan singal wifi Sehingga bisa belajar daring Tapi anak-anak Bebas menggunakan jaringan wifi di tempat umum Tapi ingat Kalau kalian pakai jaringan wifi di tempat umum untuk belajar Gunakanlah protokol kesehatan Apa yuk? Pakai masker Jaga jarak Dan selalu cuci tangan dengan sabun Oke anak-anak Pagi ini Ibu akan mengajarkan pelajaran matematika Tentang pecahan senilai dan pecahan sederhana Nah sebelum kita menuju ke pecahan senilai dan pecahan sederhana Ibu ingin coba flashback ke belakang Review Kira-kira anak-anak masih ingat enggak sih apa itu pecahan? Soalnya Kalau pecahan bingung Kita tidak bisa melanjutkan ke sini Basicnya adalah pecahan Masih ingat enggak anak-anak? Haa pasti ingat Anak-anak hebat pasti ingat Betul kan? Nah Apa ya pecahan itu? Oke Kita akan coba lihat Pecahan adalah Ada yang tahu? Oke Pecahan adalah intinya Pembagian Dua bilangan bulat Ini ada dua bilangan bulat Bilangan tiga Dan tujuh Pecahan dua bilangan bulat Di mana Bilangan yang dibagi Yang dibagi itu ada di atas Angka tiga Bilangan yang dibagi Disebut Pembilang Dan bilangan yang membagi Yang dibawa Bilangan yang membagi itu yang dibawa Disebut Penyebut Jadi Inti dari Pecahan Adalah Betul Pembagian Nah Karena anak-anak sudah tahu Apa itu pecahan? Nah ini karena Tiga per tujuh Jadi maksudnya Adalah Tiga Dibagi Tujuh Baik anak-anak Kita akan menginjak Ke Inti Tapi sebelumnya Ibu ingin menjelaskan Kenapa kita harus Belajar pecahan senilai Ataupun pecahan sederhana Ada manfaatnya enggak sih Dalam kehidupan kita Pecahan ini Apakah ini selalu ada Dalam interaksi kehidupan kita Kita akan coba Simak video berikut Ada apa adik? Kenapa adik menangis dan marah-marah? Ini bu Kakak Tuhan Aku cuma dikasih Satu per empat bagian Dan kakak dapat Dua per delapan Katanya sama Kakak bohong kan bu Satu per empat Tidak sama kan Dengan dua per delapan Satu per empat itu Kan lebih sedikit bu Dari dua per delapan Kan angkanya lebih kecil Benar kan bu? Adik Apa yang kakak bilang itu betul Nanti ibu jelaskan ya Kenapa Satu per empat Sama dengan Dua per delapan Oke Kenapa Tadi adik sampai menangis Bilang Benar gak bu Satu per empat itu Sama dengan dua per delapan Nah anak-anak Pernah gak ngalami masalah seperti adik Ketika berbagi makanan dengan teman-teman Anak-anak merasa bagiannya tidak sama Padahal kata temannya sudah dibagi sama Tapi anak-anak merasa Kok cuma segini ya Nah Untuk itu Sebenarnya Secara tidak langsung Matematika itu selalu ada dalam kehidupan kita Dari ilustrasi tadi sudah jelas Bahwa kita sering Kita sering bersinggungan dengan matematika Baik itu bentuk pecahan Ataupun bentuk-bentuk yang lainnya Nah anak-anak Pernah gak mengalami masalah yang seperti itu Pernah? Oke banyak sering kan Coba kita akan jelaskan Benar gak tadi Kalau satu per empat itu sama dengan dua per delapan Kita lihat ilustrasinya dengan gambar ini Ini adalah gambar sebatang coklat Jika gambar sebatang coklat ini Sebatang coklat ini mau dibagikan kepada dua anak Artinya Satu dibagi dua Akan ada dua potongan coklat Dimana Masing-masing potongan ini nilainya Satu per dua atau setengah Sama Ini kalau digabungkan nanti kembali akan menjadi satu potong coklat Nah sekarang kalau seandainya Coklat ini Satu batang coklat ini Dibagikan kepada empat anak Bagaimana? Tentu saja Akan dibagi empat Dengan ukuran yang sama Masing-masing nilainya Satu per empat Nah Terus Bagaimana kalau ini dibagikan kepada delapan anak? Tentu Akan dibagi delapan Artinya Delapan dibagi satu Akan ada delapan potongan yang ukurannya sama Masing-masing nilainya Satu per delapan Oke Sekarang kita buktikan Tadi pernyataan adik Satu per empat Sama dengan Dua per delapan Coba lihat gambar satu per empat Gambar satu per empat itu coba dilihat Dengan gambar satu per delapan yang ada di bawahnya Gambar satu per delapan yang ada di bawahnya Itu kalau digandeng Satu per delapan Ditambah satu per delapan lagi Akan ada dua per delapan Itu kalau digandeng Hasilnya Sama enggak dengan coklat yang satu per empat? Betul Sama Ya Jadi kalau itu digandengkan Ini didekatkan Ini didekatkan Ini pasti akan sama ini Ini kenapa agak berbeda? Karena ini ada jarak Karena ini ada jarak Tapi ini kalau didekatkan Maka sama dengan Satu per empat Di sini maksudnya Satu per empat Sama dengan dua per delapan Kenapa yang ditambahkan cuma Pembilangnya saja? Karena ini penjumlahan Ya Nanti pada segmen Pada babak berikutnya Pada pertemuan berikutnya Anak-anak akan belajar tentang itu Sekarang kita masih belajar tentang pecahan senilai Jadi Ibu ulangi Pecahan satu per empat Itu sama dengan dua per delapan Nah Anak-anak Terbukti ya Nanti bisa dipraktekan di rumah Menggunakan ilustrasi Mungkin kertas yang dipotong Untuk membuktikan benar enggak pecahan ini Bisa dibuktikan gitu Untuk yang lebih besar Tidak mungkin kita menggunakan pecahan ini Tapi kita harus menggunakan rumus Bagaimana caranya? Tunggu setelah yang satu Oke kembali lagi bersama saya Ibu Puspita Dalam acara Belajar dari rumah Bersama guruku Oke kita akan melanjutkan Materi selanjutnya Kalau tadi sudah dijelaskan Tentang pecahan senilai Dan untuk membuktikan pecahan senilai Dengan benda konkret Dengan gambar konkret Yang bisa dilihat oleh anak-anak langsung Bisa dipraktekan oleh anak-anak langsung Sekarang kita akan coba Menentukan pecahan senilai Dengan menggunakan rumus Kenapa? Karena kalau angkanya besar Tidak mungkin anak-anak membuat gambar seperti ini Ini baru delapan pecahan Baru dibagi delapan Bayangkan kalau dibagi 20 Kira-kira cukup tidak papannya Tidak cukup kan? Dan anak-anak butuh waktu lama untuk menghitungnya Maka dari itu Diperlukan rumus Cara Agar anak-anak bisa menghitung Pecahan senilai Dengan cepat Terus ini tadi Ustazah berikan kenapa? Karena Gambar ini diperlukan untuk membuktikan Anak-anak bisa melihat langsung Oh benar ya Ternyata memang ini sama dengan ini Jadi tidak hanya Membayangkan angka ini kok bisa sama ya Dari mana ya Meskipun sudah dihitung Tapi kan tidak melihat Bentuk aslinya Tidak melihat Gambar nyatanya Nah setelah melihat ini Anak-anak menjadi jelas Oke kita akan lanjutkan Tentang menghitung pecahan senilai Ini ada contoh 1 per 4 Pecahan 1 per 4 Oh ini tadi ya Jadi bukti pecahan 1 per 4 itu Sama dengan 2 per 8 Tadi sudah dibuktikan anak-anak ya Nah ini tadi caranya Sudah oke Kita sekarang akan menghitung pecahan senilai Apa itu pecahan senilai? Yaitu pecahan yang nilainya sama Jadi ingat Pecahan senilai itu Pecahan yang nilainya sama Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara Pembilang dan penyebut Dikalikan dengan bilangan yang sama Ingat Pembilang itu yang di atas Penyebut yang di bawah Dikalikan dengan Bilangan yang sama Contoh Ada bilangan ada pecahan 1 per 2 Dikalikan 2 per 2 Hasilnya 2 per 4 Ini maksudnya Pembilang Angka 1 Dikalikan dengan 2 Ini pembilangnya Dikalikan dengan 2 Sama dengan 2 Penyebutnya Ini juga dikalikan dengan 2 Sama dengan 4 Jadi Maksud dikalikan dengan Bilangan yang sama Itu ini Ini harus sama Kalau yang Pembilang dikalikan 2 Penyebut Juga harus dikalikan 2 Nah Hasilnya 2 per 4 Contoh yang lain lagi Agar bisa lebih Mantap ya Bisa lebih Ngerjakannya Bisa lebih enak nanti Ini ada Bilangan masih sama Pecahan 1 per 2 Tadi dikalikan 2 per 2 Sekarang dikalikan 3 per 3 Hasilnya 3 per 6 Jadi ingat Yang pembilang Dikalikan bilangan 3 Penyebut Juga dikalikan bilangan 3 Jadi intinya disini Dikalikan dengan Bilangan yang sama Baik pembilang Ataupun penyebutnya Ini hasilnya ya Terus contoh yang ketiga Ibu masih menggunakan Pecahan yang sama Yaitu Setengah Dikalikan 4 per 4 Yang pembilangnya Dikalikan 4 Penyebutnya Juga dikalikan 4 Hasilnya 4 per 8 1 dikali 4 4 Dan 2 dikali 4 8 Nah Berarti Untuk mendapatkan Pecahan senilai Harus dikalikan dengan Tadi contohnya yang pertama 2 per 2 3 per 3 4 per 4 Dan seterusnya Maksudnya apa? Boleh gak dikalikan 5 per 5? 10 per 10 30 per 30 100 per 100 Boleh Yang penting Yang penting Nilainya Sama dengan 1 Ibu coba ingatkan lagi Tadi pecahan itu adalah Pembagian 2 bilangan Berarti 2 2 per 2 Itu maksudnya 2 dibagi 2 Berapa? 1 kan? Oke 3 dibagi 3 Berapa? 1 ya kan? 4 dibagi 4 Juga 1 kan? Maka dari itu Untuk menghitung Pecahan senilai Dikalikan dengan Bilangan berapapun Yang nilainya 1 Itu akan Menghasilkan Pecahan Senilai Jadi anak-anak Kalau disuruh mencari Pecahan senilai Gak usah bingung Mau nyari jumlah Yang tak terhingga pun Pasti dapat Kenapa? Karena bilangan itu Gak terhingga Makanya Ibu beri Titik 3 Pak terhingga Bilangan itu Oke Nah Ini kesimpulannya Jadi Pecahan senilai Diperoleh Dengan cara Mengalihkan Pecahan biasa Ingat Pecahan biasa Dengan pecahan Yang nilainya 1 Ya Oke Untuk pecahan senilai Sudah faham Anak-anak materinya? Alhamdulillah Anak-anak memang hebat Pasti sudah mengerti ya Kita akan lanjutkan Ke pecahan berikutnya Yaitu Pecahan Sederhana Nah Untuk menjelaskan Yang satu ini Tunggu Setelah Yang mau lewat Oke kembali lagi bersama saya Ibu Puspita Wati Dalam acara Belajar dari rumah Bersama guruku Kita lanjutkan Dengan materi Berikutnya Yaitu Pecahan sederhana Kalau tadi Pecahan senilai Dikalikan Dengan Bilangan yang sama Sementara Pecahan sederhana Itu pecahan yang Paling sederhana ya Caranya Dengan Dibagi FPB nya Ini ada contoh ya Jadi Dengan cara FPB Kenapa harus FPB? Karena kita harus mencari Paling sederhana Itu ya Nah Ini contohnya Ada 14 Per 42 Kita akan cari FPB dari 14 Dan 42 Nah Faktornya Ada 1 2 7 Dan 14 Untuk yang 42 Faktornya ada 1 2 3 6 7 14 21 Dan 42 21 Dan 42 FPB nya adalah 4 Ini yang sama ya FPB Faktor persekutuan terbesarnya Adalah 14 Maka Bentuk sederhana Pecahan sederhana Dari 14 Per 42 Itu dibagi dengan 14 Per 14 Yang merupakan FPB dari 14 Dan 42 Ini Hasilnya 1 Per 3 Jadi Ibu ulangi lagi Untuk mencari Pecahan sederhana Itu dibagi dengan FPB Faktor Persekutuan Terbesar Dari Pembilang Dan Penyebut Dicari Faktor itu apa Yang Apa itu Bagian yang Dikalikan Jadi Kira-kira 14 Ini Pengalinya Apa saja Oh 1 Dikali 14 Ketemu 14 2 Dikali 7 Ketemu 14 Kalau 3 Kan Tidak ada Faktornya 3 Dikali Berapa Dan 17 Tidak ada Kan Makanya Ini Dicari Adalah Yang Bisa Faktor Yang Bisa Dikalikan Hasilnya 14 Baikkan Anak Tadi Sudah Ibu Jelaskan Tentang Pecahan Senilai Dan Pecahan Sederhana Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Boleh Dibuka Teleponnya Di nomor Berikut Nah Ini Boleh Dibuka Teleponnya Kalau Ada Yang Kurang Faham Di nomor Berikut Ibu Sambil Jelaskan Lagi Nanti Sambil Menunggu Telepon Dari Anak Untuk Pecahan Sederhana Kalau Tadi Pecahan Senilai Dikali Pecahan Sederhana Dibagi Logo Ini Dibagi 14 Per 14 Kan Nilainya 1 Kenapa Tidak Dibagi Oleh Semua Bilangan Yang Nilainya 1 Untuk Pecahan Sederhana Ini Berbeda Nanti Kalau Dibagi 2 Misalnya Dibagi 2 Per 2 Ini Bisa Tapi Hasilnya Belum Paling Sederhana Karena Pecahan Sederhana Itu Hasilnya Harus Pecahan Yang Paling Sederhana Maka Dari Itu Harus Dicari FPB Biar Ketemu Pecahan Yang Paling Sederhana Nah Ini Jadi Kalau Misalnya 14 42 Ini Dibagi 2 Per 2 Hasilnya Coba Ibu Akan Tulis Di Papan Ya Seandainya Bagaimana Kalau 14 Per 14 Ini Dibagi 2 Per 2 Hasilnya Oh Maaf Itu Bukan 14 Per 42 Oke Ini Hasilnya 7 Per 21 Ini Belum Bentuk Sederhana Kenapa Karena Masih Bisa Dibagi Lagi Dibagi Berapa Dibagi 7 Masih Bisa Dibagi 7 Hasilnya Baru 1 Per 3 Nah Kalau Yang Di Sana Itu Sudah Langsung Ketemu 1 Per 3 Karena Dibagi FPB Jadi Langsung Ketemu Bentuk Paling Sederhana Jadi Anak-anak Kalau Bertanya Loh Bukan Itu 14 Per 14 Kan Nilainya 1 Kenapa Tidak Bisa Dibagi Dengan 50 Per 50 Tidak Tidak Bisa Dibagi 50 Kenapa Tidak Bisa Dibagi 2 Per 2 Bukannya Tidak Bisa Bisa Tapi Belum Sederhana Karena Dibutuhkan Bentuk Pecahan Paling Sederhana Harus Dibagi Dengan FPB Baik Anak-anak Semoga Anak-anak Sudah Faham Dan Jelas Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Ibu Dari Karena Sampai Hari Ini Belum Ada Yang Bertanya Berarti Anak-anak Sudah Sangat Faham Dan Jelas Dengan Penjelasan Tadi Terima Kasih Anak-anak Semoga Anak-anak Bisa Belajar Dari Rumah Dengan Baik Ditemani Ayah Bunda Dan Berhasil Sekian Dari Ustaga Habis Ini Akan Dilanjutkan Oleh Pelajaran Tema Oleh Bapak Yoyok Kepada Bapak Yoyok Mongka Bapak Yoyok Hai Hai Bapak Yang baru Kenal Saya Bagaimana Anak-anak Dengan Pembelajaran Hari ini Bersama Ibu Puskita Puskita Oh Hebat Pasti Menyenangkan Pak Yoyok Terima kasih Pak Yoyok Moga Dilanjut Terima kasih Baik Anak-anak Terima kasih Ibu Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih